kembali berjumpa dengan Victor Harry Purwanto channel nah kali ini kita akan membahas lanjutan latihan satu sekarang yang lakukan satu bagian kedua atau bagian B nah baik perhatikan soal ini ya tentang penelaran dan komunikasi pembuktian untuk pembuktian trigonometri itu pada umumnya dibuktikan dari ruas kiri sampai akhirnya ketemu di ruas kanan atau sebaliknya nah untuk yang umum biasanya untuk anak-anak kesempatan itu kebanyakan membuktikan dari ruas kiri ya luas kiri baik yang pertama akan dibuktikan kosinus A plus B dibagi kosinus A plus B akan sempurna 1 mentah akan B dibagi 1 plus tanah A tanpa caranya kita buktikan dari ruas kiri ya luas kiri yang ini ruas kiri kos A plus B nah kalau dijabarkan kos A plus B adalah kos A plus B dikurangi sin asib B kalau kos A menurutnya adalah kos A plus B ditambah sin asib B kita tulis begini nah karena disini di ruas kanan tangan dan ini satu pemilai dan berikut saya kalikan masing-masing dengan seperkos A kos B ini agar mendapatkan nilai satu yang ini sin A perkos A nanti akan mendapatkan nilai tangan jadi hasilnya adalah ini hasilnya kemudian kita sederhanakan nah ketemunya satu mentah akan B sudah sama dengan ruas kanan maka kita tulis terbukti gitu ya oke yang nomor dua yang bagian B yang bagian B ruas kirinya adalah kos A men B dibagi kos A kos B kita jabarkan kos A men B sama dengan dengan itu ya kemudian nah eh di sini langsung aja kita bagi kos A kos B dibagi ini di hasilnya ini nah terbukti ya ruas kanan sama ruas kanan sama sekarang yang bagian C akan dibuktikan sin A plus B persin A men B sambilan tan A plus B nah caranya hampir mirip dengan cara nomor A dan B kita jabarkan ya agar mendapatkan agar mendapat tangan maka ini sin A kos B saya kalikan dengan seperkos A kos B ya pembelan bidang dikalikan seperkos A kos B maka penyebut juga sama supaya tidak punya bahan nilai nah ini setelah dikalikan maka hasilnya akan seperti itu dan hasilnya ternyata sama dengan ruas kanan jadi terbukti oke lanjut ke yang C yang C ya kita jabarkan sin A plus B yang dari ruas kiri nah ini tinggal penjumlahan biasa aja pecahan ini per ini ditambah kos sin A sin B per kos A plus B jadi hasilnya adalah nah ini yang depan ini yang depan adalah tan A yang belakang adalah tan B yang E caranya sama saja dengan yang tadi yaitu dari ruas kiri kita jabarkan sin A plus B sin A kos B tambah kos A sin B dibagi dibagi kos A atau B nah ini agar menjadi tangan tangan A yang atas sin A kos B maka saya berkali kan dengan seperkos A kos B supaya menjadi tangan oke jadi hasilnya sama dengan kelihatan A plus B oke terbukti jadi yang ini saya rasa juga cepat saja sin A plus B kita jabarkan ruas kiri nah oke yang sin A tan A saya jadikan sin A per kos A tan B nah kemudian disamakan penyebutnya bagian sini ini ada yang sama kan ini dengan itu sama kan ini dibagi seperti ini jadi hasilnya kos A kos B ya jadi terbukti nah untuk soal nomor 2 diketahui 2 kos A plus B sama dengan kos B berkirikan tan A tan B sama nah kalau soal seperti ini kita mulai dari apa yang diketahui dari mulai dari sini ini masing-masing kita jabarkan ya masing-masing kita jabarkan oke ini nanti kalau ada bentuk kayak gini ini bisa bisa dijadikan A kali D sama dengan B kali C ini untuk carton aja oke kita jabarkan ya kita kalikan dulu hasilnya nah ini seperti itu sehingga kita kelompok-kelompokkan yang kos A dengan kos A sin A dengan sin ya jadi kita kelompokkan agar memperoleh tangan maka ini kedua ruasa bagi dengan kos A kos B jadi hasilnya sepertiga sama dengan sin A jadi ini sin A per kos A adalah tan A nah kita ketemu ya oke nomor 2 selesai sekarang nomor 3 nah ini soalnya mirip soal seperti soal nomor 2 kalau ada soal seperti ini maka kita buktikan dari ruas yang ini ya dari yang diketahui ini nanti ini kita jabarkan kos A bentuknya apos B jadi kita jabarkan ya ini kita jabarkan jadi ini oh ya kalau yang enggak bisa pakai radian kita nyatakan dulu atau konversi dulu ke ukuran derajat jadi 30 derajat oke lanjut nah ini kosinasi 30 derajat itu setengah kartu 3 sinasi 30 derajat pada setengah kita gantikan nah ini nanti hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini jadi nanti ini prinsipnya nanti kita kelompok-kelompokkan ya yang sinas dengan sinas yang tangan dengan eh maaf yang kos sinas dengan kos sinas yang sinas dengan sinas nah agar mendapatkan tangan berarti ini kali baik sinas ek berarti kos ini juga kos ek yang ini kesana jadi ini yang mirip dengan perkalian seperti ini Hai kembali nanti di bagi kos sinas ini hasilnya adalah sinas efektor kosinasi x-1 mp nah tanik sama dengan Oke terbukti yang begitu jadi ini masalah operasi aljabat saja untuk mengubah-mengubahnya ini dikelompok-kelompokkan yang sinas dengan sinas kosinasi oke lanjut ke soal nomor empat disuruh membuktikan lagi membuktikan lagi nah kalau ada soal seperti ini buktikan dari luas kiri atau buktikan dari luas kanan kita mulai dari yang A nah sebagai caratan bahwa sinas kuasa B tambah kos kuasa B itu sama dengan satu sehingga sinas kuasa B dapat dinyatakan sebagai satu dikurangi kos sinas kuasa B dapat dinyatakan sebagai satu dikurangi sinas kuasa B ini akan berguna untuk menyelesaikan soal bagian A nah soal bagian A kita buktikan dari luas kiri nah ini kita jabarkan masing-masing sinas kuasa B dan sinamin B seperti itu kemudian kita kalikan dan hasilnya ini adalah sin kuasa A kos kuasa B dikurangi kos kuasa B inget disini tidak ada kos sinas luas kanan maka yang kos sinas kuasa saya jadikan ini ya satu min sinas kuasa oke bisa kita ganti nah kemudian setelah kita kalikan hasilnya seperti ini nah kemudian ada yang bisa dikurangkan ini ini dikurangi yang merah-merah itu sehingga tinggal sinas kuasa A dikurangi sinas kuasa B terbukti ya sama dengan ruas kanan oke jadi kalau membuktikan ini ruas kanan jangan di-place dulu jadi jangan mendahului apakah soal ini benar atau salah jadi harus dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar nanti bisa jadi ini kan belum tentu sama ya bisa jadi oke lanjut sin A plus B dikali sin A min B seperti yang tadi kita jabarkan ini dari ruas kirinya hasilnya itu kita kalikan hasilnya ini nah sekarang ini di ruas kanan tidak ada sinas sama sekali maka yang sinas kuadrat saya ganti menjadi satu min kos sinas kuadrat hasilnya seperti itu ya kemudian kita kurangkan yang ini habis yang merah-merah jadi tinggal ini oke terbukti ya soal berikutnya nah ini kita jabarkan aja masing-masing yang sin A plus 120 derajat dan sin A plus 120 derajat sesuai dengan rumus sin A plus B ya oke kita jabarkan yang merah nah ini kita jabarkan sudah berapa nilai kosinus 120 derajat itu min setengah berapa nilai sin 120 derajat positif setengah akar 3 berapa kosinus 240 derajat min setengah berapa sinus 240 derajat min setengah akar 3 jadi kita tinggal substitusikan yang ini hasilnya dan ternyata ini setengah akar 3 kos A setengah akar 3 habis ini sin A kurangi sin A habis jadi nol oke terbukti benar ya kita lanjut ke soal berikutnya sin A dikurangi sin A nah ini seperti yang tadi masing-masing kita jabarkan dari ruas kirinya yang ruas kirinya kita jabarkan yang sin A min 120 derajat oke kita jabarkan nah terus seperti yang seperti yang tadi cepet saja yang tadi kalau sin 120 derajat berapa kosinus ini tinggal dimasukkan aja oke ternyata hasilnya sama ya dengan ruas kanan dua sin A baik lanjut ke soal nomor lima disuruh membuktikan nah ini kalau segitiga abc kita gambar dulu segitiga abc bahwa sudut-sudutnya kalau di jumlahkan pasti selalu 180 derajat ya maka berlaku A tambah B sama dengan 180 derajat dikurangi C sehingga nah ini sin A tambah B sama dengan 180 derajat dikurangi C sin C kos A plus B min kos C tan A plus B min tan C nah gitu ya karena ini relasi sudut yang pernah dibahas di kelas 10 yang lalu oke lanjut nah sebagai catatan bawah tan A plus B adalah tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B tan A plus tan B bisa dijadikan seperti dengan penulisan timur seperti ini sehingga kalau kita mau membahas ini tan A tambah tan B tan C ya ini yang misalnya saya akan kerjakan yang tan A tambah tan B terlebih dahulu nah ini boleh kombinasi yang mau yang dikerjakan tan B tambah tan C boleh atau tan A tambah tan C boleh nah sementara saya ambil yang ini ya ambil yang ini oke tan A tambah tan B berarti ini 1 min tan A tan B dikali tan A plus B oke oke cepet saja ini tadi tan A plus B dapat diganti dengan min tan C jadi kita kalikan nah ini AC nya ini min tan C ini tambah tan C jadi habis jadi tinggal ketemu tan A tan B tan C oke berarti benar nah sekarang bagaimana cara menghitung ini nah kita gunakan aja rumus ini karena ini bermaksud di dalam segitiga ya jadi dalam segitiga itu selalu berlaku tan A tambah tan B tambah tan C itu sama dengan hasil kali ketiga tangannya ketiga tangan A tambah tan C ya oke nah ini diketahui tan A 1,5 tan B 2,4 maka kita substitusikan aja ke rumus ini ya ke rumus itu kita substitusikan maka kita dapatkan dalam persamaan persamaan seperti ini sehingga kita dapat nilai tan C sama dengan 1,5 atau 3 per 2 nah ingat ini nilai tan C sama dengan nilai tan A karena dalam segitiga karena dalam segitiga kalau tan A tan C itu sama maka dipastikan kedua sudutnya sama ya jadi sudut A sama dengan sudut C jadi terbukti nah oke lanjut nomor 6 jika A plus B sama dengan 3B per 4 maka nah kalau ada soal seperti ini kita berawal dari sini A plus B ini ya nah nanti B dapat kita nyatakan sebagai 3B per 4 dikurangi A ya oke sehingga hasilnya adalah tan B ini sama dengan tan yaitu kita jabarkan rumus tangan tan B per 3 dikurangi tan A dibagi 1 plus tan A 3B per 4 dikurangi tan A oke dan 3B per 4 berapa nilainya nomor 1 ya oke ini tinggal disederhanakan saja oke ya oke itu jawaban nomor 6 lanjut ke soal nomor 7 jika A plus B sudut-sudut lanjut buktikan ini ya buktikan bahwa A plus B sama dengan 45 2B per 4 nah kalau seperti ini berarti kita awalnya dari sini kita kalikan yang ini kalikan nah ini dikalikan nah tanah tambahkan B dapat diganti apa dapat diganti apa tanah tambahkan B ya ini satu minta A ini ya sehingga hasilnya oke tanah plus B ini tinggal di ini dibagi yang ini ya jadi ini dibagi oleh ini jadi sama hasilnya satu oke soal karena tanah plus B sama dengan satu dan ini sudut-sudut lanjut berarti A plus B adalah 45 derajat lanjut untuk ini tanah ini dari diketahui dari kata jika berarti kita buktikan dari sini ya buktikan dari sini sehingga hasilnya ini kita jabarkan masing-masing sehingga kita dapatkan oh ya ini kita kalikan maksudnya kali balik ya kali balik jadi hasilnya itu nih bentuk kuadrat sehingga hasilnya plus minus akar seperempat jadi tanah satu minta ini minus setengah sama setengah sehingga hasilnya kita lanjutkan soal nomor 9 jika tanah plus B sama dengan 33 derajat dan tanah sama dengan 63 buktikan bahwa tanah B sama dengan 0,3 baik kalau ada soal seperti ini maka kita buktikan dari yang ini ya dari tanah plus B sama dengan 33 dan tanah A sama dengan 3 oke nah ini tanah plus B dapat dijabarkan sebagai tanah tambah tanah B dibagi 1 dengan tanah tanah B tanah plus B diganti dengan 33 ya dan tanah A nya diganti 3 kemudian tekan kemudian tekan tombol notifikasi loncengnya kemudian klik like ya klik like dan silahkan komentar terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu pada video berikutnya dadah selamat menikmati